Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Pernahkah kamu membayangkan mengisi bahan bakar di pom bensin yang melayang di udara? Metode seperti ini memang tidak umum, namun ini adalah teknik kompleks yang memungkinkan pesawat militer memperpanjang jangkauan operasionalnya tanpa harus mendarat. Pengisian bahan bakar udara, juga dikenal sebagai in-flight refueling atau air-to-air refueling, adalah proses memindahkan bahan bakar penerbangan dari satu pesawat ke pesawat lainnya selama penerbangan. Pada tahun 30-an, Korps Udara Angkatan Darat Amerika mengembangkan sistem pengisian bahan bakar udara praktis pertama menggunakan metode selang dan drog. KC-97 adalah tanker udara pertama yang digunakan secara luas untuk misi pengisian bahan bakar udara, tetapi hanya bisa membawa 68.000 liter bahan bakar. Sejak itu, proses pengisian bahan bakar jet tempur Angkatan Udara Amerika di udara telah menjadi lebih maju seiring dengan semakin besarnya pesawat dan semakin rumitnya misi. Pesawat ini biasa dikenal sebagai pom bensin terbang. Ini adalah KC-10 Extender. Tanker raksasa ini bisa menampung lebih dari 1,3 juta liter bahan bakar untuk pengisian dalam penerbangan. KC-10 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981 dan sejak itu memainkan peran penting dalam operasi militer di seluruh dunia mendukung misi mulai dari bantuan kemanusiaan hingga operasi tempur. Dioperasikan oleh Komando Mobilitas Udara Angkatan Udara Amerika Serikat, KC-10 mampu mengisi bahan bakar pesawat Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Memuat KC-10 dengan jumlah bahan bakar yang diperlukan adalah elemen kritis dalam persiapan para penerbangan. Kru harus mengisi pesawat raksasa ini dengan cukup bahan bakar untuk penerbangannya dan untuk menyalurkan sejumlah besar ke jet untuk misi tertentu. Proses ini memerlukan perhatian khusus terhadap keselamatan dan kontrol kualitas untuk memastikan bahwa pesawat siap untuk pengisian bahan bakar di udara dan persyaratan misi lainnya. KC-10 adalah pesawat besar dengan panjang 55 meter dan lebar sayap 50 meter. Terlepas dari ukuran dan beratnya, pesawat ini bisa berakselerasi dengan cepat, mencapai kecepatan lebih dari 241 km per jam dalam beberapa detik saja. Pesawat ini juga berat, dengan berat lebih dari 267 ribu kilogram saat penuh dengan bahan bakar dan kargo. Sayap besar KC-10 memberikan daya angkat yang dibutuhkan untuk lepas landas dan saat kecepatan meningkat, hidung pesawat mulai terangkat ke udara. Tak lama setelah lepas landas, KC-10 dapat memulai proses pengisian bahan bakar. Ini melibatkan perpanjangan boom pengisian bahan bakar atau drog dalam manuver yang indah dan teknis terampil. Jet tempur terbang mendekati alat ini hingga keduanya terhubung secara hati-hati. Setelah boom terpasang, transfer bahan bakar dimulai. Kedua pesawat harus mempertahankan kecepatan konstan selama proses ini. KC-10 dapat mentransfer bahan bakar dengan kecepatan hingga 4.160 liter per menit yang berarti operasi pengisian bahan bakar udara dapat mentransfer puluhan ribu kilogram bahan bakar hanya dalam beberapa menit. KC-10 bukan hanya sebagai pom bensin terbang. Terkadang ia juga menjadi penerima. Pada tahun 2015, ia menerima bahan bakar selama penerbangan dari KC-135 Stratotanker di atas Colorado Utara. Meski utamanya digunakan sebagai pesawat tanker, KC-10 juga mampu membawa kargo dan personel menjadikannya aset serba guna untuk operasi militer. KC-135 Stratotanker menjadi pesawat penting bagi militer Amerika Serikat pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960-an ketika Amerika meningkatkan keterlibatan militernya dalam Perang Dingin. Dirancang oleh Boeing untuk menyediakan kemampuan pengisian bahan bakar di udara bagi pesawat pembom dan jet tempur angkatan udara memungkinkan mereka terbang lebih jauh dan tetap di udara untuk periode yang lama tanpa perlu mendarat dan mengisi bahan bakar. Pasawat ini memiliki panjang 41,5 meter dan lebar sayap 39 meter. Berat kosongnya adalah 44.892 kilogram sedangkan berat maksimal lepas landasnya mencapai 146.300 kilogram. Ditenagai oleh empat mesin turbofan CFM International CFM-56 yang memberikan daya dorong yang besar. Pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum 907 kilometer per jam dan memiliki jangkauan operasional hingga 12.000 kilometer tanpa pengisian bahan bakar. KC-135 juga memiliki kapasitas kargo dan tangki yang cukup besar. Pesawat ini dapat membawa hingga 90.780 kilogram bahan bakar dan dilengkapi dengan bum pengisian bahan bakar yang memanjang dari bagian belakang pesawat dan dapat diatur untuk terhubung dengan reseptor pengisian bahan bakar pesawat penerima serta pot pengisian bahan bakar drop. dalam situasi yang sensitif terhadap waktu ketika sejumlah besar bahan bakar perlu dimuat ke dalam tanker militer menggunakan proses yang disebut pengisian bahan bakar hot pit. Seperti namanya pesawat ini benar-benar panas karena mereka mengambil bahan bakar saat mesin masih berjalan memungkinkan waktu putaran cepat antara penerbangan. tanker sering diisi bahan bakar menggunakan truk pengisian bahan bakar mobil. Teknis menghubungkan selang truk ke tanah yang merupakan jalur langsung ke tangki penyimpanan sehingga bahan bakar datang langsung dari tangki melalui truk dan ke pesawat. Truk ini dilengkapi dengan pompa yang dapat mentransfer bahan bakar dengan kecepatan tinggi memungkinkan pesawat mengambil ratusan ribu kilo bahan bakar hanya dalam beberapa menit. Selama proses ini kru penerbangan memantau tingkat bahan bakar dan kualitas untuk memastikan bahwa pesawat mengambil jumlah dan jenis bahan bakar yang benar. setelah tangki penuh selang diputus dan pesawat siap untuk lepas landas. Mungkin kamu bertanya-tanya seperti apa tangki penyimpanan bahan bakar jet masif yang digunakan oleh US Air Force? Inilah penampakannya sebuah kantung bahan bakar berkapasitas 795 ribu liter yang membentang sepanjang lapangan sepak bola. Kantung bahan bakar modern biasanya terbuat dari bahan berkekuatan tinggi yang tahan tusukan seperti nilon atau poliuretan. Mereka dirancang untuk tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras dan sering digunakan di lokasi terpencil atau menantang di mana opsi penyimpanan bahan bakar tradisional tidak memungkinkan. Meskipun terbuat dari bahan yang kuat mereka tidak abadi. Setelah beberapa tahun kantung mulai rusak dan harus diganti untuk menghindari kebocoran kehilangan produk dan akhirnya kegagalan yang katastrofik. secara keseluruhan pengisian bahan bakar udara adalah kemampuan penting yang memungkinkan pesawat militer melakukan berbagai misi termasuk serangan jarak jauh pengintaian dan dukungan udara. Metode yang digunakan untuk pengisian bahan bakar udara mungkin tampak gila tetapi telah disempurnakan selama beberapa dekade penggunaan dan dianggap sangat efektif dan aman. Melihat ke masa depan kita hanya bisa berharap kapasitas bahan bakar tanker akan semakin meningkat dan di darat kemampuan penyimpanan bahan bakar akan terus maju. Inilah akhirnya episode kali ini bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. selamat menikmati